Intro PLT Sekretaris Dera Provinsi Kalimantan Tengah HMK Tema Firdirun menghadiri pelantikan Pengurus Masyarakat Ekonomi Syahria atau MES Kalteng untuk priode 1446 hingga 1451H yang berlangsung di Aula EKH Pakat Kantor Gubernur Kalteng pada Rabu 9 Oktober 2024 Acara ini mempertegas peran penting MES sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi syahria di Kalteng Pelantikan Pengurus MES Kalteng Dilakukan oleh Sekretaris Empat Pengurus Pusat MES, Teguh Santosa yang mewakili Ketua Umum Pengurus Pusat MES Erick Thohir Nurhani yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Kalteng resmi dilantik sebagai Ketua MES Kalteng menggantikan Fahri Zalfitri Dalam acara ini, PLT Sekda Provinsi Kalimantan Tengah HMK Tema Fdirun turut menyampaikan sambutan Gubernur Kalteng Dalam sambutannya, HMK Tema F mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus baru MES Kalteng dan memberikan apresiasi tinggi kepada kepengurusan sebelumnya atas dedikasi dan kerja keras mereka Ia menegaskan bahwa MES bukan hanya sebuah organisasi tetapi juga mitra strategis bagi pemerintah dalam membangun ekonomi syariah Ia mengajak seluruh pihak untuk mewujudkan program-program inovatif guna mendukung perkembangan ekonomi syariah di Kalteng